Vitori pernah cerita, katanya pernah gak digaji Cuma sekali saja dapat bos kurang bagus, itu yang jadi restoran Aku tau sih bosnya, tapi aku diem tutup mulut aku Bah, eh berapa lama kita gak jumpa coy? Berapa lama ya? Berapa lama? Ayoloh Lupa Ada 6 bulan, hari raya atau terakhir ya Ya Allah, malah makin cantik Menok-menok Cantik sekali anda dari ini, dari mana? Oh iya silahkan duduk ya Oh iya, anggap rumah sendiri ya Tuh, silahkan tiba, berapa berat badan anda ya Allah Ayo Inilah mbak, nuris mah Tapi bukan mbak nur yang disumli ya, ini nuris mah yang sebenernya Ya Allah, astagfirullahaladzim Firau Walup itu pun jatuh Walup itu? Temul gadung pernah coba, oke sekarang kita bagi dia minuman memabukkan Terus biar dia mengeluarkan segala sesuatu tentang Brunea, mungkin ada rahsia-rahasia apa gitu ya, silahkan di minum Bahaya ini, bahaya ini Ngobok, satu, dua, tiga Warnes guys, karena di luar kan lagi Mau hujan loh Berapa hari guys gak hujan? Berapa hari ya? Kemarin malah-malah sekalinya hujan, satu minggu hujan terus Kita pernah bikin video dulu di Brunei, kita pertama kali makan ambuyat Terakhir, apa ya? Yang terakhir makan itu, itu gila itu? Yang sama mbak Mila Makan ambuyat kan? Itu yang terakhir atau gimana ya? Enggak Itu aku masih ngantar kamu ke airport, iya enggak? Itu satu minggu sebelum border Brunei ditutup covid guys Jadi dia masih dapat keluar ya itu Wari kan dia pas lawatan ya, berapa? 4 minggu Tapi terakhir ketemu aku kesini juga kan? Iya masih, maksudku yang video terakhir di Brunei itu kan? Iya, iya Untung aja udah sampai ke Indonesia Kalau enggak, kalau masih di Brunei susah itu Kalau mau pulang Dan sekarang kita minta mbak Nur cerita Kesan-kesan dia pernah kerja di Brunei Berapa gajinya dulu? Bagaimana kerjanya? Karena banyak banget teman-teman yang penasaran Bagaimana sih tercara atau macam Sistem kerja di Brunei Khususnya restoran sama di Mal Gadong Mbak Nur Gadong bagian jaga toko Apa namanya? Kalau pelayan apa namanya ya? Pelayan toko Sales promotion toko Kayak jaga kedai gitu Pembantu kedai lah Kalau dihidupan Enggak usah disebutkan nama restorannya Berapa tahun kerja di restoran? Restoran berapa ya? Sekitar 2-3 tahun lah kayaknya ya Kayaknya lebih deh Yang sama adikmu itu kan Jadi dia satu tempat sama adiknya Ya kemungkinan dalam tiga tahunan lah ya Satu kontrak lebih ya Itu pending atau sampai pulang? Itu kemarin aku enggak terus 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 akhirnya aku kan Apa? Ampam sampai habis kontrakan Keluar dari sana terus pindah ke Gadong Sekitar 2 tahun lah ya Tapi aku masih nunggu pos yang di Gadong itu kan Jadi apa? Turis dulu kan? Oh gitu Jadi dia pas lawat Sambil menunggu Nunggu visa Nunggu visa Tapi enggak kerja loh Enggak boleh kerja kan? Jadi pas lawat atau turis itu enggak boleh kerja ya kan? Nunggu visa Yang kedua yang di Mal Gadong itu kayaknya lama ya? Oke Empat tahunan lah Kalau enggak salah Empat tahun Dua kali kontrak kok Berarti sampai cuti lah itu hari Muter ponti aja kayaknya sih Yang penting kan keluar Masuk ke Indonesia Balik ke Brunei Oke Jelaskan dulu Waktu kerja di restoran itu Gajinya berapa? Terus jam kerjanya itu berapa lama? Itu restoran apa? Dulu Gajinya berapa ya? Tiga ratus ya kayaknya ya Mulai dari tahun Dua ribu sepuluh kayaknya Dua ribu sepuluh tiga ratus Kurang lebih tiga jutaan Makan ikut Bos kan Kalau makannya Ditanggung Cutinya sih Satu bulan satu kali ya Udah dua kali dong? Kayaknya satu kali Enggak tentu lah Ikut ikut mood Ikut mood dia Atau ikut mood bos Ikut mood bosnya Oke Terus Jam kerjanya dari pagi? Dari pagi sampai jam dua belas istirahat Paginya jam berapa buka ya? Jam tujuh Jam tujuh sampai jam dua belas Merehas Istirahat nanti kerja lagi jam dua atau jam berapa pagi Jam dua sampai? Sampai malam Berarti ada lebih dari sepuluh jam? Iya soalnya kan Kadang-kadang kan gak cukup orang kan Jadi terpaksa itu Gaji tiga ratus Terus Gitarin pernah cerita Kita buka saja disini gak apa-apa kan Sekarang sudah gak kerja di beluna ya kan Katanya pernah gak digaji Pernah Pernah Memang Bukan cuma aku Satu tempat kerja itu Semuanya gak Gak Gaji Tapi sekarang restorannya Udah Udah tutup ya Memang Makanya kita buka cerita saja Terus kita gak usah sebutkan Siapa pemilik restorannya Nanti dipinggirnya malah Jadi pelajaran untuk kita Pencemaran sama baik Cuma pernah aja Mungkin kalau dikirakan uang sini Mungkin ada Berapa bulan? 10 juta lah Kayaknya yang gak digaji Yang gak digaji Hampir 10 juta Tiga bulan kerja Gratis Tiga bulan kerja free Kerja romus ya Kerja zaman Belanda dulu Zaman pejajahan dulu Kalau kita kerja kan gak digaji Akhirnya cancel Akhirnya aku cancel kan Aku cancel Terus aku pindah ke Jumlah itu Alhamdulillah sih Dapat bos bagus Bosnya bagus Dutingnya tuh Sebulan dua kali gak Kalau gak salah ya Kerja jam 10 pagi sampai 10 pagi sampai 10 malam Tapi kan kerja Cuma paribasan Uang Jawa kun dorong Cuma jaga Jaga toko Paling kalau ada Barang baru Nanti disusun Bersih-bersih aja Biasalah Rapi-rapi Yang dijual apa sih Itu hari? Ya Kayak Tudung Terus Apa Juba ya Coba Terus Ipin Apa namanya Kalau ada disini Cakep ya Tudung Bros Korean Bros Ya Sampai dua Dua kali kontrak Ya Bosnya memang bagus Kerja di restoran Ngerasain Kerja di Mall Jaga toko Ngerasain Kalau suruh milih Pilih kerja di restoran Atau Gimana sih Cuma waktu itu di restoran Aku kebetulan kan Memang pas dapat bos yang kurang Itulah kayaknya ya Tapi sebenarnya kerja mana Apa saja boleh lah Restoran pun Kalau ngambah bos Majikannya pun Mungkin pun oke juga Secapek apapun Kalau bos kita itu Enak Itu kerja Itu 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 Yang diharapkan Kalau di Mall Berapa gaji Itu 400 Cuma Makan sendiri Oh Sendiri Sewa rumah Sendiri Sendiri Kiralah sewa rumah Berapa Mbak Dur Sewa rumah Mungkin ya Tergantung Kita Ada yang 200 Ada yang 100 Ya habis dong Kayak gitu Tapi join lah Dua orang Kalau makan Kiralah kasarnya Sebulan tuh Habis berapa Di Brunei Masak lah Gak usah yang terlampau Yang makanya Harus mewah Apalah Beli Gak usah lah Sederhana Saja Kira-kira Habis berapa Berapa ya Gak pernah dihitung Sia Kira-kira Kira-kira Mungkin 60 Mungkin sekira Masak 50 ke 60 Masak sendiri Untuk aku sendiri Jadi masih dapat Nabung lah Sisanya dari 400 Terus Kalau kira-kira Dapat sell Gitu Ada Ada kayak Apa Bonus kan Kalau di kedai Gu sih Gimana ya Di mal Tahu sendiri Kedainya Sepi Udah dapat Untung Dikit aja Itu Ada juga Ada juga Yang Tokonya Yang bener-bener Selnya bagus Benada Cuma turun ke tegu Di belakang Tempatnya Di paling belakang Kadang-kadang Orang cuma Lihat-lihat Banyak yang Lihat-lihat aja Orang lebih suka Belanja ke luar negeri Soalnya Iya betul Memang lebih suka Belanja ke luar negeri Orang kan Kalau di Malaysia Kadang barang Lebih murah kan Kalau Sudah masuk Brunei Barangnya Perbeda harga Kalau di restoran Kan itu Senangnya Kalau kita tuh Makan Di tanggung Gitu ya Makanya Itu gimana Kalau restoran Memang Untuk Staffnya Ini Makanan Khas ini Atau Apa saja Yang ada Di restoran Itu Kadang-kadang Sama Yang tumpang Masak Dimasakin Untuk Khusus Staff Nanti Kalau Ikut Sama Itu Rugi Bosnya Bosnya Rugi Khususus Untuk Nanti Yang tumpang Masak Dimasakin Terus dulu Waktu Nunggu Visa Itu Berapa Lama Tidak Lama Sih Cuman Kan Visa Turun Habis Itu Aku Pergi Ke Pontianak Medikal Dulu Masih Bisa Visit Sudah Turun Kan Aku Balik Lagi Ke Pontianak Untuk Medikal Medikal Di Pontian Waktu Itu Masih Bisa Sekarang Sekarang Gak Tau Sekarang Gimana Proses Aku Lama Aku Gak Tau Juga Karena Sudah Lama Terus Sekarang Sudah Gak Kepingin Balik Ke Brune Sekarang Itu Apa Prosesnya Agak Enggak Katanya Aku Dengan Gak Susah Sekarang Gak Usah Medikal Ke Jakarta Yang penting Ada Ini Loh Ini 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 Sekarang Ini Sekarang Yang penting Ada Ini Kita Ke Brune Cari Ini Prosesnya Itu Mungkin Gak Gak Susah Ya Ataupun Waktu Biaya Yang Mahal Itu Total Berapa Lama Di Brunei Kurang Lebihnya Berapa Lama Ya Sebelum Kerja Di Restoran Aku Pernah Jadi Pertama Kali Masuk Brunei Jadi Amah Jadi Amah Juga Biasalah Sebenarnya Belum Tahu Belum Tahu Jadi Amah Amah Di Pembatu Rumah Tangga Kalau Amah Berapa Gaji Masih Awal Masih Bas Kitar Sampai Habis Tusan Alhamdulillah Aku Kalau Kerja Di Sana Mau Diri Mana Selalu Habis Kontrak Mau Bos Bagus Selalu Aku Habiskan Kontrak Nya Harus Soalnya Prinsip Kalau Keluar Negeri Mesti Harus Habis Kontrak Paling Dak Dua Tahun Kan Ya Biar Soalnya Aku Datang Kesana Bukan Free Nah Kalau Nanti Belum Habis Kontrak Balik Balik Ke Indonesia Bayar Lagi Ganti Kalau Amah Aku Mau Korek Tentang Amah Ya Tadi Aku Nggak Tahu Kalau Dia Tuh Pernah Kerja Amah Ternyata Sebelum Kerja Di Restoran Itu Mbak Nur Ini Pernah Kerja Jadi Amah Atau Pembantu Rumah Tangga Oke Gajinya Kurang Lebih 200 Sekitar 200 Sekarang Mungkin Naik Sudah Ya Nggak Tahu Sekarang Berapa Soalnya Kita Tidurnya Di Sana Kalau Seandainya Ada Apa Apa Kan Kita Juga Yang Cuman Waktu Itu Anak Kan Aku Jaga Anak 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 Tidurnya Sama Bapak Mamanya Kecuali Kalau Pas Mamanya Tuh Apa Ya Pernah Kan Waktu Itu Nggak Pulang Kan Gara Gara Ada Kendala Dari Jalan Waktu Itu Hujan Kan Hujan Kuat Kan Banjir Nggak Pulang Jadi Aku Terpaksa Malam Jaga Anak 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 Tiga Cuma Masih Yang Dua Masih Derajah Yang Nomor Tiga Masih Anu Masih Kecil Bapak Mamanya Kerja Semua Kerja Yang Satu Cikgu Satu Cikgu Cikgu Bama Cikgu Semua Cikgu Itu Guru Terus Rumah Besarlah Nggak Lah Cuma Rumah Flat 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 Kecil Paling Kamarnya Cuman Dua Dua Kamar Mandi Dua Dua Kamar Mandi Selain Belum Rumah Masih Flat Waktu Itu Guru Mungkin Kerajaan Kecil Aja Rumah Cuman Bilik Cuman Dua Aja Tapi Oke 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 Kadang Kalau Dibawa Ke Rumah Orang Tuanya Pun Orang Tuanya Bagus Juga Disana Juga Ketemu Sama Sama Amah Bagus Sama Sama Bagus Orang Apalagi Di rumah Orang Tuanya Terus Masakin Cuci Baju Bersih Bersih Rumah Jaga Tiga Anak Pas Mamanya Gak Ada Kan Aku Yang Masakin Cuman Amah Sama Ang Terus Terus Tergantung Bos Tergantung Bos Tergantung Aku Tapi Kalau Bos Yang Di Bawalah Kalau Bos Lebih Suka Di Rumah Waktu Irumya Kumpul Kalau Cuti Malah Berhambur Tapi tapi kalau ikut bos jalan lagi capek gitu bagus aku di rumah kerjain apa itu di rumah aku lagi seneng gitu di rumah nggak usah ikut terus itu lewat agensi juga waktu kerja waktu itu pakai agensi jadi ada potongan agensi lah berapa bulan berapa bulan ya udah lama banget hanya lupa aku udah dengar sih kalau nggak salah ya tolong dibetulkan tuh kurang lebih 6 bulan potongannya biasanya sih majikan itu memang ada membagi kayak dia kalau mau ngambil si ama tersebut sebut dia biasanya lewat agensi dia bagi duitnya ke agensi terus ada lagi potongan si Mbak Nur atau si ama tersebut untuk biaya pemberangkatan dia which is macam paspor tiket pesawat medikal dia jadi untuk pengurusan di Brunei si Amah tersebut majikan yang nanggung sementara untuk pengurusan di Indonesia nya sebelum mama itu berangkat dan datang ke Brunei dia sendiri yang bayar gitu ya lebih gitu ya lebih denger-dengerlah kita ya hanya udah lama banget enggak ada proses itu jadi agak-agak lupa gitu agak lupa jadi Banneri banyak banget ya ternyata sudah pengalamannya jadi ama diri sebenarnya sebelum di Brunei pun pernah ke Malaysia dua tahun ada rahsia lagi Oh efek ini guys semua keluar semua ya kita korek terus air terus gimana di Malaysia gimana Malaysia di Selangor Darul Ehsan kerja apa Amah juga membantu rumah jangka anak juga enak mana Brunei kah singkatal Malaysia sama lih baginya besar mana waktu itu di di Malaysia waktu masih kecil cuma 300 RM 300 RM tapi masih lama kalau juga RM itu mungkin lebih 100 Brunei coba tapi sekarang tinggi loh sekarang tinggi katanya katanya sih aku belum tahu katanya yang orang ke sana sih itu sampai habis satu kontrak juga tapi satu kontrak juga Bosnya Cina waktu itu Cina Oh itu Alhamdulillah saya dapat majikan pun bagus tanya cuman cinali sekalian kalau orang-orang takutnya kan makanannya itu loh tapi cuma sekali saja dapat bos kurang bagus itu yang jadi restoran aku tahu Sip bosnya tapi aku diam tutup mulut aku aku kendal bosnya diberkahi semoga dia instap ya bayar gaji pekerja banyak lebih dibayar aku dengar memang banyak semua banyak kasihan lagi yang amahnya itu ya ikhlaskan mbak sama taurahnya iya lebih banyak lagi nanti ya kalau nggak ikhlas aku udah marah-marah ya Allah Mbak Nur Oh ya sekarang suka dukanya sukanya di Brunei apa sukanya di Brunei apa ya gimana ya kan soalnya disana kan banyak-banyak teman-teman yang dari Indonesia pun kayak saudara lagi sana itu ya aku kenal ya sama Mbak itu malah di Brunei ya padahal kita ada di sini tuh deket rumahnya paling naik motor aja berapa menit saja tapi kenapa kenanya disana tolong aku minum-minum di restoran dia eh kamu rumahnya mana ringan pintu banyak lo sebenarnya deket loh kita tetangga anaknya kita ya angkar sampai sekarang itu sukanya apalagi sukanya Mbak Nur dapat teman-teman ya apa ya gimana bantalah pokoknya tapi apa ya dukanya-dukanya sekarang kalau sukanya banyak memang jauh dari keluarga itu aja itu dukanya juga jauh dari keluarga atau siapa lagi itulah yang dapat majikan yang bagus itu dukanya itu senangnya juga yang soalnya disana kerja dapat uang ini kan itu jadi bagi teman-teman yang kiranya memang niatan ke Brunei itu jangan kalian pilih kerja ya untuk step awal memang ya harus karya tuh kayaknya harus berakit-rakit ke hulu gitu ya nggak usah pilih-pilih kayak Mbak Nur lihat dari aman terus boleh ke restoran sudah boleh jaga kedai banyak pengalaman jadi nggak usah pilih-pilih kalau aku pengen sekarang itu kalau seandainya bisa masuk Brunei pengen banget kerja restoran lagi tapi takut yang dapat itu semua minuman bagian tadi bikin teh tarik yang tarik-tarik itu dulu aku memang tolong bikin minuman sih Oh bagian minuman di next episode di next vlog kita akan apa Mbak Nur makan ambuyat ambuyat karena Mbak Nur kangen banget makan ambuyat guys nah kemarin kan aku makan ambuyat kan sama keluarga kan belum seberapa pandai sekarang kan kita mau challenge kayaknya kita mau coba lagi buat ambuyatnya berhasil nggak ya coba ya kadang-kadang kita gagal soalnya ya daripada terjadi ya sudah lama aku itu haripun ada masanya nggak jadi ada masanya jadi kalau lihat orang Brunei senang banget tuh bikinnya kayak memang makanan khas mereka Mbak padahal katanya suruh pakai air panas ya tapi kok ada enggak menjadi enggak menjadi ngaduknya masalah saja kita enggak jadi ada tekniknya harus pakai goyang gergaji atau patah-patah gitu kalau kita nanti harus pakai goyang inul gitu Mbak Nur ini udah goyang lagi soalnya Oh ini udah goyang lagi ya ya udah di versi goyangnya apa gergaji Oh ya udah kan gergaji dia tidak siu terima kasih Mbak Nur sudah berbagi pengalaman tentang di Brunei yang sudah lama semoga Mbak Nur cepat dapat ke Brunei lagi kita dapat jalan-jalan ke kampung air kampung air atau kemana sih itu temburong kamu belum-jalan jembatan baru belum kamu belum belum kita berakhir yang ketemu dengan naik-naik baru ya Allah kita gini-gini guys sampai ketemu rosa Badu aja videonya yang lama sudah jembatan baru belum Oh aku terpulang habis pulang enggak lama baru jembatannya Mbak Nur dadah semuanya eh minum-minum tos biar mabuk lagi mabuknya mabuknya Hai kok pahit nggak 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 orange guys eh pernah kerja restoran pie pernah nggak digaji berapa bulan hai 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 woi apa dong Hai sebelahmu iya berapa mulai jawab jawab sama berapa bulan Hai berapa bulan ya enam bulan Kak Bo kali 300 Hai kemarin gajinya sekitar 300-an yuk Hai aku orang-orang tuh saya cek aku kayak oh oh gaji restoran dulu 200 setengah Aho 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 Snoopy